Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Asya Alia Ridwan Dengan yang 119.70.614 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan Hama dan penyakit tanaman pada tanaman nangka Tanaman nangka Tanaman nangka menurut Sunaryono 2005 Nangka merupakan tanaman hutan yang pohonnya dapat mencapai tinggi 25 meter Seluruh bagian tanaman nangka memiliki getah yang biasa disebut pulut Daunnya bulat, lonjong, dan lebar Kayunya keras dan apabila telah tua berwarna kuning sampai kemerahan Bunganya ada dua macam, yaitu ada bunga jantan dan bunga betina Nangka atau Artocarpus heteroptilus adalah termasuk ke dalam kingdom plantai Subkingdom trache bionta Dengan divisi magnoliopita Subdivisi spermatopita Kelas magnoliopsida Ordo urticales Famili moraceae Subfamili dilinideae Dan genus artocarpus Dengan sama spesies artocarpus heteropilus Hama dan penyakit pada tanaman nangka Hampir semua tanaman pastilah terserang hama dan penyakit Begitu pula tanaman nangka yang ada di lingkungan tempat saya tinggal Berikut ini adalah penyakit yang menyerang pohon nangka atau tanaman nangka Yang pertama yaitu ada bercak daun Ciri dan gejala penyakit daun atau bercak daun ini pada umumnya sama pada setiap tanaman Yaitu terbentuknya daerah yang mati pada daun atau nekrosis Ruas daerah nekrosis ini bervariasi Mulai dari yang kecil sampai yang besar Pada video ini terlihat bahwa nekrosis yang terbentuk di bercak daun masih kecil Dan berwarna coklat dengan tepian berwarna kekuningan Nah, bercak daun ini disebabkan oleh jamur Yang mana seperti yang saya sebutkan tadi Akibat dari jamurnya ini Dia akan menyebabkan warna nekrosis yang beragam Mulai dari kuning, coklat, hingga hitam Hal utama yang perlu dipahami untuk bercak daun ini Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Yaitu disebabkan oleh jamur Oleh sebab itu Hal utama yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyakit ini Yaitu dengan memusnahkan bagian tanaman yang terserang Agar tidak menyebar ke tanaman lain yang sehat Cara memusnahkan tanaman ini Dapat dilakukan dengan cara memangkas bagian yang terinfeksi Dan kemudian disingkirkan lalu dibakar Atau dapat juga dengan menggunakan herbisi Selanjutnya yang menyerang tanaman nangka adalah Penyakit busuk pangkal buah Penyakit busuk pangkal buah ini disebabkan oleh cendawan yang menyerang tangkai buah Sehingga pangkal buah membusuk dan berwarna hitam Nampak terlihat pada video Bahwa ada bagian tangkai dan pangkal buah yang nampak hitam dan membusuk Dan saat disentuh bertekstur agak lembab dan basah Untuk mengatasi penyakit ini Apabila serangannya masih belum luas Dapat dilakukan penyemprotan bandlet 0,2% Dan dapat dilakukan juga pemotongan bagian tanaman yang terserang Atau dengan cara sanitasi kebun dan pengukukannya dapat meningkatkan kesehatan tanaman Ciri-ciri buah yang terjangkit lalat buah adalah Dengan tujuan agar larva yang sudah membesar atau yang sudah tumbuh tidak pindah ke buah nangka lainnya Kemudian dapat digunakan perangkap metiliogenol Atau cara kimiawi dengan menggunakan insektisida Hama tanaman nangka yang selanjutnya yaitu hama ulat gerayak Hama ini menyerang daun Dan serangannya ditandai dengan daun-daun yang terlihat berwarna agak putih Karena yang tertinggal hanya selaput daun bagian atas Bagian daging daun sebelah bawah telah dimakan oleh ulat ini Pada awal serangan daun terlihat berlubang-lubang Lama-kelamaan hanya tertinggal tulang-tulang daun saja Pada serangan parah biasanya terjadi saat musim kemarau Menyebabkan defoliasi daun yang sangat berat Serangan ulat yang masih kecil mengakibatkan bagian daun tanaman cabai Yang tersisa tinggal epidermis bagian atas dan tulang daunnya saja Ulat yang besar memakan tulang daun seperti nampak pada video Serangan berat dapat mengakibatkan tanaman menjadi gundul Hama ini bersifat polifah atau mempunyai kisaran inang yang cukup luas Jika daun suatu tanaman rusak Maka proses fotosintesisnya pun dapat terdeganggu Atau bahkan tidak dapat berlangsung sama sekali Sehingga produktivitas tanaman pun menurun Pengendalian secara terpadu terhadap hama ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut Di antaranya yaitu pengendalian dilakukan secara mekanis Dengan mengumpulkan telur dan ulat-ulatnya dan kemudian dibasmi Dapat pula dilakukan dengan pemakasan daun yang telah menjadi sarang telur ngengat dan membakarnya Yang kedua dapat dilakukan secara biologis yaitu dengan cara menyemprotkan Bacillus turingiensis atau Borelina virus litura Yang ketiga pengendalian dilakukan secara kultur teknis Yaitu menjaga kebersihan kobun dari gulema dan sisa tanaman Yang menjadi tempat persembunyian hama serta melakukan rotasi tanaman Yang keempat dapat dilakukan penyemprotan insektisida Yang kelima dapat dilakukan pembuatan perangkap ulat gerayak Yang keenam dapat dilakukan pembersihan gulema Supaya tidak menjadi tempat berkembang biak dan bersembunyi ngengat dan ulat Dan yang ketujuh dapat dilakukan pengolahan tanah secara baik Sehingga dapat membunuh kepompong ulat gerayak yang bersembunyi di dalam tanah Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Akhir kata Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!